Soalnya ada sih carnya Makanya Ini masanya siapa namanya? Eko Dari sebagian taman halun-halun Taman juga Sama aja Meski sudah dinyatakan selesai pada Desember tahun 2020 lalu Proyek revitalisasi alun-alun kota Tegal Masih menyisakan sejumlah masalah Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Menemukan sejumlah persoalan pada proyek revitalisasi alun-alun kota Tegal Yang menelan anggaran 9 miliar lebih Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Tegal Sis Diono Ahmad menyampaikan Dari hasil monitoring pihaknya meminta pemerintah kota Tegal Melakukan pembenahan terhadap hasil proyek revitalisasi alun-alun Yang baru saja selesai direvitalisasi akhir 2020 lalu Seperti jenis bunga dan tanaman yang dipilih dianggap kurang representatif Masih terlihatnya kabel yang letaknya membahayakan Dan rawan tersentuh pengunjung karena berada di permukaan taman Kemudian pagar pembatas Flying Deck terkesan kurang kuat Tanpa adanya pengait pada bagian bawah Pagar yang dicat putih tulang itu dikhawatirkan terlepas Jika nanti mulai ramai dikunjungi masyarakat Berikut pernyataan Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Tegal Sis Diono Ahmad kepada kabar beritaku Dan kesimpulan kami yang secara teknis ya Itu memang masih banyak terutama bunga-bunga yang tidak sesuai dengan standar Bunga Harusnya kalau teman bunga kan bunganya langsung sudah mekar Kemudian juga rumput Rumput itu harusnya jenis rumput Istilahnya rumput gajah atau rumput apa itu Tapi yang tumbuh adalah rumput teki Banyak itu rumput teki Itu harus dirubah Kemudian juga ditemukan soal kabel-kabel masih Ada di permukaan tanah dan terbuka Dan ini sangat membahayakan Nanti membahayakan kalau ada pengunjung Kalau itu dibuka ada pengunjung itu sangat membahayakan Karena itu ada beraliran listrik Kami kemarin sudah sepakat meminta untuk segera diperbaiki Terutama itu Kemudian terkait dengan pohon-pohon yang kelihatannya mati Itu memang mereka mengatakan kalau mati akan segera diganti Nanti akan kita lihat perkembangannya bagaimana Kalau mati harus segera diganti Ketentuannya seperti itu Berkaitan dengan spek atau dan lain sebagainya Dari kacamata Komisi Tiga sendiri bagaimana Pak Termasuk peletakan atau yang dulu pernah disampaikan oleh DPRD Kota Tegal Tidak sesuai dengan perencanaan awal Memang begitu Dulu itu kan disepakati Disepakati bahwa itu Nilai pertama 15 miliar Kemudian menjadi 10,5 Dan itu dengan Tentu saja dengan implikasi ada berubah DED-nya Kemudian dengan harapan waktu itu Bahwa itu lalu-lalu tetap bisa digunakan untuk Upacara Kemudian juga untuk memfasilitasi Masjid Agung pada saat hari-hari besar tertentu Misalkan Idul Adha, Idul Fitri itu Untuk bisa menampung jamaah Tetapi ternyata pada kenyataannya Apa namanya Bangunan itu Masih seperti semula Ini artinya kami menilai bahwa Pemerintah kota ini Apa namanya ya Semacam memberi Memberi harapan-harapan kosong Pada saat pembahasan Dengan Dewan itu Mereka mengatakan setuju itu Kemudian anggaran dikurangi Dan ternyata masalah yang hasilnya seperti itu Dan pengurangan anggaran ketika itu Kami lihat disitu misalkan di flying deck itu kan Belum diberi pasang keramik Disitu pengurangannya kelihatannya seperti itu Tetapi posisi itu tidak berubah Posisi apa namanya DED-nya tidak berubah Sehingga kami Karena kami waktu itu Juga berhadapan langsung dengan wali kota Mengatakan kepada wali kota Wali kota menyanggupi Dan ternyata pada kenyataannya Masih tetap seperti rencana semula Dan tentu saja ini Kami berkesimpulan bahwa Tegal sekarang itu tidak punya luna-luna Tetapi yang ada adalah Taman Bunga di depan balai kota Dan secara estetika Flying deck itu menutup Menutup pandangan ke balai kota Dan ini tentu saja Harusnya tadinya Estetikanya itu harus dibangun secara bersama-sama Tidak hanya ke timur-barat Tetapi juga utara-selatanya bagaimana Karena ini alun-alun Alun-alun itu tempat publik Segera itu Pencanaan revitalisasi alun-alun Dianggap tidak memperhatikan nilai estetika Sebab Taman alun-alun dibuat hanya melihat Dari satu sudut pandang Yakni dari timur ke barat Sementara dari arah selatan ke utara Balai kota terhalang oleh Flying deck Padahal Sejak zaman Mataram Alun-alun didirikan pasti tegak lurus Dengan balai kota Dari Tegal Jawa Tengah Dian Brayanti Kabar beritaku Dabarkan Terima kasih telah menonton!